Hai nih orang Indonesia dari Masjid Nambawi go to Koba Masjid bisa pakai sepeda tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Hai everyone kembali lagi ya sama aku di YouTube my kitchen Aisha kali ini aku mengajak teman-teman untuk berkeliling Madinah dan kita akan mengunjungi salah satu masjid yaitu Masjid Jumu'ah dan Masjid Kuba you stay tune Oh ya teman-teman bagi yang belum subscriber bantu aku ya subscribe subscribe supaya aku bisa semangat terus dalam mengupload informasi-informasi penting dan dari resep masakan traveling atau berkunjung ke negara-negara yang atau daerah-daerah yang aku kunjungi tentang sejarah dan sebagainya Hai dan ini aku ngajakin teman-teman keliling Madinah ya ini daerah sekitaran rumah kita di Madinah dan ini sangat dekat dengan Masjid Nambawi nah di depan itu bisa kelihatannya teman-teman itu payung besar yang ada di depan Masjid Nambawi yang bagi pernah umroh ataupun haji pasti tahu dengan payung ini karena pasti mereka sangat-sangat ingin berfoto di depan Masjid Nambawi dengan aksen backgroundnya itu payung sekarang suhu di Madinah itu enggak terlalu panas ya teman-teman suhunya itu dingin sejuk gitu jadi bagi teman-teman mau melakukan umroh saat ini di bulan Desember November itu udah masuknya November Desember Januari Februari itu masih dingin itu saat yang tepat untuk umroh Masjid Nambawi Bakal kangen banget sama Madinah kalo udah pulang di Indonesia dan pasti juga bakal kangen dulu bisa di beli husband Kita ini menuju mana, Sayang? Masjid Kuba Masjid Kuba Masjid Kuba Kala'u Udu di rumah Udu di rumah Dan pergi Masjid Kuba Salat dua rak'a Tawab Ajar pahala sama Kala'u Umrah Sama-sama Kala'u Umrah Pahalanya Pahalanya dua rak'a di Masjid Kuba Pahalanya sama Sama-sama Umrah Pahalanya juga Sama-sama kalau ke Masjid Aqsa dua kali Masjid Aqsa paling jinnah Masjid Aqsa dua kali Hari Sabtu tapi Hari apapun Tapi Udu di rumah Dan pergi Masjid Kuba Salat dua rak'a Dia ada riwayat Mengatakan juga bahwa Salat dua rak'a di Masjid Kuba Itu sama dengan dua kali Kita pergi ke Masjid Al-Aqsa Teman-teman sebelum aku Menuju Masjid Kuba Aku mampir dulu ke Masjid Juma'ah Itu Masjid Bani Salim Yaitu Masjid yang diklaim sebagai Masjid pertama kali Rasulullah S.A.W. Melakukan Salat Jum'at Setelah hijrah dari Mekah ke Medina Ini adalah Masjid yang pertama kali Rasulullah S.A.W. Melakukan Salat Jum'at Ini berada di Kota Medina Masjid Jum'at Dan Masjid Jum'at ini Dekat dengan Masjid Kuba Masjid Jum'at Masjid Jum'at Masjid pertama kali Rasulullah S.A.W. Melakukan Salat Jum'at Di sana Dan wilayah tersebut Sekarang dinamakan Dengan Jum'at Masjid Jum'at ini Memiliki Satu Kuba Utama Dan Empat Kuba Kecil Yang kapasitasnya Bisa untuk Menampung 650 Jum'at Masya'Allah Itu tadi ya teman-teman Sedikit cerita Tentang Masjid Jum'at Aku gak masuk ke dalam Karena aku ingin Menuju ke Masjid Kuba Masjid Nabawi Jalan kaki Sampai Masjid Kuba Tuh tinggal lurus aja Sekitar 35 minit Kita rasa gitu Oke Inilah Bismillah Kita jalan cepat Oke Dan itu dekat Dalam Cicu Ngo'ah Dan itu Namun Ada top center Ya udah Youtube center Kalau ada yang bisa belanja Kayak cari-cari Abaya Apa lagi Abaya doang ya Ya Abaya Semua baju Oleh-oleh Bisa jalan Oke Oke nanti sampai di Masjid Kuba Kita lanjut Ini kalau orang lagi kepanasan Di Madinah Mereka duduk di dalam Situ Kayak rekreasi ya Ya Makan 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 brekvasi Brekvasi Apa namanya Duit Shadow of the tree Shadow of the sun Tapi itu lagi banyak Itunya ya Lagi banyak Lagi banyak Apa namanya Rumput Jadi teman-teman Bila kamu melakukan Wudhu di rumah Kemudian Niat sholat sunnah Ke Masjid Kuba Itu Kamu dapat Pahalanya Sama dengan Ibadah umroh Atau Jangan Dua kali Pergi ke Masjid Al-Aqsa Palestina Dan ini jual Kurbanya mahal Karena dijual Cuma di Sekitar Madinah Dijual Di luar Madinah Kita hampir sampai Masjid Kuba Yang pernah Ke Masjid Kuba Pasti tahu Tapi Masjid Kuba Itu Gak bisa buat Tempat Milkat ya Beda ya Ini kurma Yang mahal Itu Tapi gak ada Di luar Madinah Cuma khusus Di Madinah Beda-sebeda Untuk sewa Alhamdulillah Ini kalau malam Kenapa kamu Mengajak aku malam Sayang Oke teman-teman Sedikit cerita ya Tentang Masjid Kuba Masjid Kuba adalah Masjid pertama Yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pada tahun Satu Hijriah Atau Sekitar 622 Masehi Di kota Madinah Dalam Al-Quran Disebutkan Bahwa Masjid Kuba Adalah masjid Yang dibangun Atas dasar Ketaatan Dan ketakwaan Nabi kita Yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya Masjid yang didirikan Atas dasar Takwa Masjid Kuba Sejak hari pertama Adalah Lebih patut Kamu sholat Di dalamnya Di dalam masjid itu Ada orang-orang Yang ingin Membersihkan diri Dan Allah Menyukai Orang-orang Yang bersih Surat At-Tawbah Ayat 108 Dalam catatan Dalam catatan sejarah Masjid ini Didirikan Rasulullah Pada saat Unta yang Ditungganginya Berhenti Dalam perjalanan Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Dan merupakan Masjid pertama Yang didirikan Nabi Muhammad Kita Yaitu Di kota Madinah Pada saat Rasulullah Salah di Masjid Kuba Araqibat Masih di Masjid Al-Aqsa Aku nakal Masjid Bukannya ngasih Malakan Saya yang foto Aku dong Kita ke masjid 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 Bisa salah Kisih Dalam Sandal Bisa masuk Salat Sunnah Barakah Tunggu dalamnya Gitu ya Masjid Masjid Kuba Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa Salat Sunnah Disini Sejarah Dan keutamaan Salat Di Masjid Kuba Pahlannya Setara Dengan Umrah Bagi Jama'ah Haji Dan Umrah Mengunjungi Masjid Kuba Di Madinah Dan Salat Dua Raka Setara Dengan Dua Ratus Sima Puluh Kali Di Masjid Lainnya Masya Allah Tabarakallah Wallahu Alhamdulillah Bisa Wab So sad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati